Apa yang perlu dipersiapkan tubuh sebelum menerima booster vaksin COVID-19? Tidak hanya cukup istirahat, cukup mengkonsumsi makanan berprotein tinggi, tidak mengkonsumsi kopi, tidak minum obat penahan sakit atau analgetik, mengendalikan komodit seperti diabetes mellitus dan hipertensi, dan kalau ada autoimun, dikonsultasikan dulu dengan dokter. Tetapi juga jangan lupa yang terakhir adalah mengkonsumsi vitamin D dosis tinggi, paling tidak 1.000 sampai 5.000 unit per hari. Setelah menerima suntikan booster, lanjutkan konsumsi makanan bergizi, dan jangan lupa vitamin D dosis tinggi 1.000 sampai 5.000 unit per hari, selama 2 minggu sampai 1 bulan setelah menerima booster atau suntikan ketiga. Ini penting bisa membantu meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh pada umumnya, mudah-mudahan bisa bertahan 1 tahun bahkan lebih. Yang penting di sini sebetulnya adalah bukan dosis yang kita minum, tetapi berapa yang aktif di dalam tubuh kita, vitamin D-nya. Paling tidak nilainya harus diangka 100. Keep safe, keep healthy.